Itu kan tadi di Stiklal ya, kita akan coba melihat bagaimana suasana dan keramaian malam ke-28 Romadon di Mekah Arab Saudi. Kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami, ada reporter Yassin Idris yang berada di sana. Yassin, silakan laporan Anda untuk melihat bagaimana aktivitas warga di sana di malam ke-28 ini. Ya pemirsa saat ini kalau Anda lihat di belakang saya, ini arus manusia sudah cukup banyak. Berbeda jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, di mana saat ini menunjukkan pukul 2 siang waktu Mekah, ini biasanya masih sepi. Jemaah yang menuju ke Arab Saudi. Nah ini mungkin mereka ini dikarenakan pengalaman hari kemarin pada saat menjelang malam ke-27, di mana pada pukul 1 siang waktu Mekah kemarin ini semua asis jalan sudah ditutup. Sehingga mereka hari ini nampaknya juga sudah mulai berbondong-bondong seperti itu untuk datang ke Masjidil Haram. Bahkan di sini pun kalau kami apaan tahu, jalanan sudah mulai padat lagi. Dikarenakan kemarin untuk malam ke-27 ini sangat banyak sekali jemaah ini yang tidak bisa masuk ke Masjidil Haram. Sehingga terjadi semacam perdebatan, kemudian dengan petugas yang ada di sini. Dikarenakan akses jalan menuju Masjidil Haram ini semuanya ditutup. Bahkan ini tadi di tengah jalan sudah disiapkan juga barier warna hijau yang nantinya akan digunakan untuk mengantisipasi. Jika terjadi lonjakan signifikan lagi seperti semalam, maka di jalan tempat saya menghabarkan saat ini, jalan utama menuju ke Masjidil Haram juga akan menjadi tempat sholat. Nah titik ini jaraknya itu sekitar 3 km dari Masjidil Haram. Semalam di sini pun menjadi batas ditutup untuk jemaah. Jadi pada saat sholat itikah pun ataupun kiamulail yang dimulai pada setengah satu dini hari, di sini juga terjadi perdebatan yang sangat sengit antara jemaah dengan petugas dikarenakan jemaah ini memaksa ingin masuk tapi sudah tidak ada tempat lagi sehingga ditutup. Menurut penunturan dari beberapa jemaah, mereka ini kecewa sebab ada yang baru datang dari negara mereka masing-masing. Jadi harapannya mereka bisa menginjakan kaki pertama ini langsung menuju ke Kaabah, tapi dikarenakan posisinya sudah full sehingga membuat mereka ini tidak bisa mendekat Kaabah. Jadi mereka ini juga ibu-ibu terutama itu ada yang menangis, kemudian meminta supaya akses jalan ini dibuka. Nah ini memang kalau misalnya melihat semalam menjadi puncak dari banyaknya jemaah yang menjalankan ibadah di Masjidil Haram ke Arab Saudi ini. Sebab kalau kami mendengarkan cerita juga pengalaman dari Pak Jemaah yang sebelumnya sudah pernah melakukan ibadah puasa di sini, memang malam ke-27 ini menjadi puncaknya ataupun apa ya, mungkin favorit bagi mereka ataupun umat muslim untuk melaksanakan itikap. Sehingga kemarin itu betul-betul full dan jumlahnya juga ditaksir ini mencapai jutaan tidak hanya di area Kaabah ataupun Masjidil Haram dan juga area perluasannya tapi semua jalan-jalan yang menuju ke Masjidil Haram ini semuanya sudah sangat full. Sementara itu Al-Fat dan juga Tisa.